Intro Hari ini, kami akan membahas tentang salah satu bintang terbesar di dunia bulu tangkis, yaitu Marcus Gideon, dan momen menarik yang baru-baru ini terjadi dalam kehidupannya. Marcus Gideon, yang dikenal sebagai salah satu pemain ganda putra terbaik Indonesia, telah mengirimkan doa khusus untuk pelatih legendaris, Harry E.T. Simap berita ini hingga akhir untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang hubungan unik antara Marcus Gideon dan Harry E.T. yang telah menjadi pusat perhatian para badminton lovers di seluruh Indonesia. Sebelum kita membahas momen spesial ini antara Marcus Gideon dan Harry E.T., mari kita lihat lebih dekat sejarah gemilang pelatih tersebut di dunia bulu tangkis. Harry E.T. telah menjadi bagian tak terpisahkan dari persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia, PBSI, sejak tahun 1993. Sejak saat itu, dia telah mengukir sejarah yang mengesankan sebagai pelatih ganda putra Indonesia. Harry E.T. telah melatih beberapa pasangan legendaris dalam sejarah bulu tangkis Indonesia, termasuk Chandra Wijaya, Tony Gunawan dan Riki Subagja, Reksi Mainaki. Namun, prestasinya tidak berhenti di sana. Dia juga telah memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan bakat-bakat muda, termasuk duo hebat Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan dan Kevin Sanjaya, Marcus Gideon. Bagi para penggemar bulu tangkis Indonesia, nama Kevin Sanjaya, Marcus Gideon pasti tidak asing lagi. Mereka adalah pasangan ganda putra yang telah mencatatkan sejarah dengan merajai peringkat 1 ranking BWF selama 259 pekan. Prestasi ini tentu saja tidak tercapai tanpa bantuan pelatih yang ulung, yaitu Harry E.T. Harry E.T. telah membentuk Kevin Sanjaya, Marcus Gideon menjadi pasangan yang tak terkalahkan dalam berbagai kompetisi. Mereka berhasil menggusur ganda Korea Selatan yang kuat, Lee Yong Dae, Yu Yeon Seong, dan mengukir prestasi luar biasa di dunia bulu tangkis. Namun, baru-baru ini, dunia bulu tangkis Indonesia dikejutkan oleh momen emosional yang dibagikan oleh Marcus Gideon di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Marcus Gideon terlihat begitu bahagia berfoto bersama Harry E.T. dan legenda bulu tangkis Indonesia, Christian Hadinata. Unggahan tersebut dihiasi dengan keterangan yang penuh harapan, berdiskusi ria dengan duo legend kita. Good luck coach di ganda campuran. Momen ini memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara Marcus Gideon dan Harry E.T. Meskipun Marcus sedang menjalani masa pemulihan paska operasi ditumitnya dan absen dari turnamen, dukungannya terhadap pelatihnya tetap kuat. Tidak butuh waktu lama bagi unggahan Marcus Gideon ini untuk menjadi sorotan utama dalam komunitas badminton lovers Indonesia. Kolom komentar di bawah unggahan tersebut segera dipenuhi oleh berbagai ucapan dan harapan dari para penggemar bulu tangkis. Para badminton lovers dengan antusias mengungkapkan harapan agar Marcus Gideon segera kembali ke lapangan bersama Kevin Sanjaya. Mereka merindukan kehadiran duo hebat tersebut dalam berbagai kompetisi bulu tangkis. Semangat positif dan dukungan dari para penggemar adalah salah satu hal yang membuat Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya semakin termotivasi untuk meraih kesuksesan di masa depan. Dalam dunia bulu tangkis Indonesia, hubungan antara pemain dan pelatih tidak hanya berhenti pada hubungan profesional, tetapi juga menjadi ikatan emosional yang kuat. Momen Marcus Gideon yang mengirimkan doa untuk pelatih legendarisnya, Harry E.P., adalah bukti nyata dari kedekatan ini. Kita semua berharap agar Marcus Gideon segera pulih sepenuhnya dari cedera tumitnya dan kembali beraksi di lapangan bersama Kevin Sanjaya. Momen emosional ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia olahraga, dukungan dan hubungan pribadi memiliki peran besar dalam mencapai kesuksesan. Jadi, mari terus dukung Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya dalam perjalanan mereka menuju prestasi lebih besar di dunia bulu tangkis internasional. Terima kasih telah menonton!